Audio Tune mempersembahkan sebuah audio buku yang berjudul Balas Jenda Mistri yang Tadi Anggap, karya dari Kiss, Bab 85, Lelaki Bodoh, persembahan Audio Tune dengan pengisi suara Sen Sen. Selamat mendengarkan. Apa belum cukup selama ini? Aku menjadi anak yang berbakti pada Mama. Sampai-sampai dua wanita yang tulus mencintaiku, aku campakan demi baktiku untuk Mama. Apa itu semua belum cukup, Ma? Tanya Andreas dengan suara penuh penakanan menatap sendu Yana. Apa maksud kamu, Nak? Yana terkejut mendengar pertanyaan Andreas. Udah lama, aku gak mau berdebat. Sekarang aku pergi dari rumah ini. Tolong jangan cari aku untuk sementara waktu. Biarkan aku tenangin diri aku sendiri, Ma. Aku mohon Mama hargai keputusan aku. Andreas mengayunkan langkahnya mendorong koper mendenggalkan Yana yang memanggil-manggil namanya. Andreas, jangan pergi, Nak. An! Yana berhenti mengejar Andreas yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Pria tampan itu tak menolak sedikitpun ke belakang. Bukan karena tak sayang pada ibunya, melainkan Andreas merasa kecewa pada Yana. Kebaikannya sebagai seorang anak dimanfaatkan oleh ibunya sendiri untuk mencapai keinginan ibunya. Maafkan aku, Ma. Semoga Mama bisa merenungi kesalahan Mama yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tanggaku. Andreas mengelola nafas berat. Tujuannya saat ini yaitu mencari perumahan yang jauh dari hirup-piku kehidupan kota. Andreas benar-benar ingin menenangkan hati dan jiwanya. Dia ingin merenungi nasibnya yang begitu hancur dalam rumah tangga. Di tengah-tengah perjalanan, Andreas melewati lokasi kecelakaan Aluna. Pria tampan itu menopikan mobilnya di pinggir jalan. Andreas turun dari mobilnya, merekati tepi jurang tersebut. Mata pria tampan itu kembali mengembun, mengingat wajah cantik Aluna yang tersenyum ke arahnya. Apa kabar kamu di sana, sayang? Apa kamu sudah bahagia di sana? Kamu itu lucu ya? Sekali marah langsung pergi dari kehidupan aku tanpa pamit. Perginya malah bawa calon anak kita lagi. Andreas meneteskan air matanya. Pria tampan itu menetap jurang-curang itu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Doakan aku ya. Semoga Tuhan mengambil nyawaku dalam jangka waktu yang cepat. Agar kita bisa berkumpul di sana. Aku, kamu, dan anak kita. Biar kamu gak sendirian di sana merawat anak kita. Pria tampan itu menghapus air matanya yang mengalir deras dari pelupuk matanya. Andreas benar-benar terluka. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian Aluna. Setelah beberapa saat, Andreas menangis kepergian Aluna. Pria tampan itu berancok pergi dari tepi jurang tersebut. Dasar laki-laki bodoh. Punya istri baik diabaikan. Punya istri tulus malah dicampakan. Giliran udah pergi baru mewek. Baru kali ini aku lihat suami bodoh bin goblok macam dia. Kumam seorang pria tampan memakai kacamata hitam. Pria tampan itu sudah ditadi memerhatikan Andreas yang berbicara sendiri di tepi jurang tersebut. Sudah dua bulan, Andreas pergi dari rumahnya membuat dia anak terburuk. Wanita tua itu tak berselera makan. Dia hanya berada putar semata wayangnya itu, pulang ke rumah. Apa Andreas sudah pulang? Tanya Yana pada suaminya yang baru saja pulang dari kantor. Andreas tidak pulang, ma. Biarkan dia pergi sebentar untuk menata hatinya kembali. Ujar beramana pada Yana. Membuat wanita tua itu menggelengkan kepalanya tidak terima. Buat apa menata hati, Pak? Apa dia benar-benar hancur karena kepergian si anak babu itu? Untuk apa sih Andreas menangisinya? Dia itu tampan dan kaya. Cari muda untuk Andreas mencari pengganti si anak babu itu. Teriak Yana tidak terima. Wanita paru bayi itu mengacak-acak rambutnya frustasi, membuat beramana mulai bosan dengan perilaku Yana. Ma, papa capek. Mau istirahat dulu. Beramana ingin berlalu meninggalkan Yana. Namun wanita tua itu langsung mencukal tangan suaminya. Pak, kamu cari Andreas ya. Bawa dia pulang. Mama kataan lagi jauh sama Andreas, Pak. Yana merengi pada beramana membuat pria paru bayi itu mulai geram. Sudah berapa kali papa bilang, kalau Andreas itu hanya pergi buat healing, Ma, dia itu lagi depresi karena Aluna meninggal dalam keadaan hamil. Hati Andreas lagi nggak baik-baik saja, Ma. Dia butuh waktu untuk sendiri buat merenungi kesalahannya di masa lalu. Karena kebodohannya dia membuat dua wanita yang benar-benar tulus padanya pergi dari kehidupan Andreas. Kinara pergi karena Andreas abaikan. Bahkan anaknya sendiri pun dia telantarkan. Yang kedua, Aluna wanita yang dia cintai, tapi dia campakan dengan kejam karena mendengar hasutan Mumah. Bayangkan, di mana hati Andreas saat ini? Dia pasti sedang menyalahkan dirinya sendiri karena tidak becus menjadi suami yang benar. Jadi, biarkan dia healing dulu kemanapun dia mau. Jangan ganggu dia. Nanti kalau dia sudah baikan, pasti juga pulang. Bramana merasa sangat kesal pada Yana. Andai saja dulu dia berada di Indonesia saat Andreas menjalin rumah tangga bersama dengan Kinara maupun Aluna. Pasti pria itu akan menasihati Andreas agar tak menyanyiakan istrinya. Selama tiga tahun, Bramana berada di Jerman untuk mengurusi perusahaan keluarga mereka yang baru saja dibangun. Pria parubaya itu hanya pulang ke Indonesia saat Andreas menikah bersama Kinara dan Aluna. Setelahnya, dia kembali ke Jerman. Lalu, satu bulan yang lalu, Bramana pulang ke Indonesia atas permintaan Yana yang tidak mau tinggal sendirian. Pria parubaya itu terkejut mendengar cerita tentang pernikahan Andreas dari pembantu rumahnya. Dia tak menyangka Yana berperan besar dalam hancurnya rumah tangga Andreas. Tapi, Pak... Cukup, Ma. Kamu terlalu banyak mencampur kehidupan Andreas. Apa kamu nggak sadar kalau pernikahan putra kita yang pertama dan kedua itu hancur karena olah kamu? Sarkas Bramana menunjuk wajah Yana. Yana tersentak kaget mendengar ucapan suaminya itu. Dia tak pernah merasa telah menghancurkan pernikahan Andreas. Loh, kok kamu malah nyalain aku, Pak? Aku ini ibunya. Aku paling tahu apa yang baik untuk Andreas. Aku bukan ikut campur. Tapi, aku hanya mengajarkan Andreas bagaimana cara memilih istri yang baik dan bagaimana cara menjalani rumah tangga dengan benar. Elah Yana tidak terima. Lalu, apa yang Andreas dapatkan setelah melakukan apa yang kamu perintahkan, Ma? Yang ada sekarang rumah tangganya hancur. Yang pertama saat bersama Kinara dan kedua saat bersama Luna. Sudah cukup kamu mencampur di urusan Andreas. Jangan sampai nanti dia menikah yang ketiga kalinya dan harus hancur lagi karena ulahmu. Tegas Bramana membuat Yana naik pitam. Wanita tua itu tak terima disalahkan. Baginya, semua yang dilakukan itu benar. Aku... Yana memegang dadanya yang terasa sesak membuat Bramana khawatir. Ma, kamu kenapa? Tanya Bramana panik. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. selamat menikmati